Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 Tentu memasuki bulan Ramadan Kita semua umat Islam, orang-orang yang beriman Merasa senang Merasa bersyukur kepada Allah SWT Atas limpahan karunianya Kita diberikan kesehatan Kita diberikan panjang umur Diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan Suci Ramadan tahun ini Teman-teman sahabat-sahabatku sekalian Di antara kita sering melihat Di sekitar kita barangkali Ada teman-teman kita yang ketika sholat tarawih Dia menginginkan untuk sholat bersama imam Mana imam yang cepat sholatnya dia akan ikuti Mana yang imam sholatnya lama Maka dia tidak mau ikuti Nah ini teman-teman fenomena Mungkin masih ada Harapan kita sudah tidak ada Tapi kalau lah ada Mari kita sekarang mulai berbenah diri Berbenah diri tentu dari sholat kita Kita tahu bahwa Amalan yang pertama nanti akan dihisap Di hadapan Allah adalah sholat kita Maka mari kita perbaiki sholat kita Dan khususnya pada sholat tarawih ini Qiyamul Lail yang Allah SWT sudah ringankan untuk kita sekalian Qiyamul Lail yang di hari-hari selain Ramadan Kita melaksanakannya bukan di waktu sore Akan tetapi di bulan Ramadan ini Luar biasa Allah telah memberikan kepada kita Waktu untuk sholat tarawih Untuk Qiyamul Lail Dengan waktu yang Kita masih segar Kita masih Tubuh kita masih siap untuk Melakukan sholat tersebut Nah teman-teman sahabat-sahabatku sekalian Ada juga Orang-orang yang Mungkin kita melihat Ketika Sholat tarawih Yang dilihatnya adalah Jam di dinding masjid Jam berapa mulai Nanti akan selesai jam berapa Dan dia selalu melihat Oh saya masih ada acara ini nanti Oh saya nanti masih ada kegiatan Nah ini teman-teman Mari kita sekarang Berbenah Dari sholat tarawih kita Bagaimana kita berbenah Orang-orang Yang menginginkan sholat dengan cepat Dia akan bersama Atau memilih imam yang sholatnya cepat-cepat Bahkan Kadang-kadang Tidak peduli apakah disana Sholatnya Bacanya benar apa tidak Mari kita lihat Dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersabda di dalam sebuah hadis Riwayat Ahmad Kata Rasulullah Sejahat-jahat pencuri adalah Orang yang mencuri dalam sholatnya Sejahat-jahat pencuri adalah Orang yang mencuri dalam sholatnya Kemudian Para sahabat ketika itu bertanya pada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana seorang itu mencuri dalam sholatnya Kata Rasulullah Mereka itu adalah orang-orang Yang tidak menyempurnakan Rukuk dan sujudnya Nah teman-teman Bagaimana sih bentuk Tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya Ketika kita sholat Kita dituntut untuk Satu hal yaitu Tumat Ninah Kita tenang sebentar Jadi Ketika kita melakukan sholat Gerakan kita Ya ketika kita rukuk Ya Biarkan posisi ini Posisi tubuh Betul-betul siap Ya Kemudian kita baru membaca doa Jangan kita baru Habis dari berdiri Kemudian kita mau rukuk Baru Kita gerakan miring Gini sudah Kita berdoa Subhanakamu Dan seterusnya Misalnya Ini tidak benar Pastikan dulu Rukuk itu sempurna dulu Baru kemudian kita berdoa Dan Ya pastikan kita tenang dulu Ya Kemudian juga ketika kita sujud Pastikan Ya Tujuh Anggota badan itu sudah nempel Ke lantai Baru kita berdoa Ya Dan setelah itu Ya kita tenang dulu Di sana Tidak usah buru-buru Ya Kemudian Rasulullah S.A.W. Di dalam Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Juga Beliau Menyampaikan Sebuah hadis Kepada kita sekalian Dimana Abu Huri Meriwayatkan Di sana Bahwa ketika Rasulullah Dan para sahabatnya ini Sedang berada Di satu masjid Maka masuklah Seorang Kemudian orang ini Melakukan Solat Dua rokaat Ya Setelah Orang ini melakukan Solat Kemudian Orang ini Bertemu dengan Rasulullah Dia menyampaikan salam Assalamualaikum Ya Rasulullah Rasulullah menjawab Orang ini Waalaikumsalam Tapi Rasulullah kemudian Mengatakan Ulangi solatmu Karena Engkau belum solat Atau engkau tidak solat Maka kemudian Orang ini Melakukan Apa yang Diperintahkan Rasulullah Orang ini Solat lagi Setelah solat lagi Orang ini Menemui Rasulullah Ya Menemui Rasulullah lagi Dan Menyampaikan salam Assalamualaikum Ya Rasulullah Rasulullah menjawab salamnya Waalaikumsalam Tapi kemudian Rasulullah Kemudian mengatakan Pada orang ini Ulangi solatmu Karena Sesungguhnya Engkau belum Solat Orang ini Solat lagi Dan untuk yang ketiganya Masih sama juga Orang ini Menemui Rasulullah Ya Mengucapkan salam Tetapi Rasulullah Juga masih Mengatakan Ulangi solatmu Karena Engkau Belum Solat Nah kemudian Setelah tiga kali Orang ini Kemudian menemui Rasulullah Dia mengatakan Pada Rasulullah Demi yang Mengutusmu dengan Kebenaran Ya Rasulullah Sesungguhnya Aku tidak bisa Melakukan solat Kecuali seperti yang Aku lakukan Jika ini salah Ya Rasulullah Tolong ajari aku Ya Rasulullah Masih Allah Ini Sahabat Luar biasa Kita kadang-kadang Apa Merasa bahwa kita ini Solat kita Enggak benar Solat kita salah Tetapi kita tidak merasa Bahwa kita ini Bersalah Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal solat kita Kan juga untuk Allah Ya Kita merasa tidak tenang Ketika kita solat Pengen cepat-cepat rampung Pengen cepat-cepat selesai Ya padahal Sesungguhnya Ketika kita Paham Kita bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu harus dengan Tenang Dengan nyaman Ya Nah Sahabat-sahabatku sekalian Teman-temanku sekalian Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan kepada orang itu Ya Karena orang itu tadi Meminta Supaya diajari Solatnya bagaimana Kata Rasulullah Kepada orang ini Ya Kalau kamu solat Mulailah dengan takbir Kemudian Bacalah ayat Al-Quran Yang mudah Bagi kamu Kemudian Lakukanlah rukuk Dengan tumak ninah Kata Rasulullah Dengan tumak ninah Kemudian Setelah rukuk Bangkitlah kamu Untuk iktidal Dan lakukanlah Dengan tumak ninah Setelah itu Kamu lakukan sujud Dan lakukan sujudmu itu Dengan tumak ninah Setelah itu Bangkitlah dari sujud Dan lakukan Dengan tumak ninah Setelah itu Kamu sujud kembali Dan lakukan Dengan tumak ninah Kata Rasulullah Kepada orang itu Ya Lakukan Seperti itu Di dalam setiap Solatmu Nah teman-teman Kalau kita membaca Hadis ini Kayaknya tidak ada Alasan bagi kita sekalian Untuk solat cepat-cepat Ya Kadang kita ditanya teman Ya Solatnya gak usah lama-lama Enggak Aku solat sebentar aja Ya Jadi Apa yang harus kita perbaiki Mulai sekarang Ya tentu Solat kita Solat kita Karena kita tidak tahu Solat mana yang harus Atau solat mana yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka pastikan Solat kita ini Usahakan Yang terbaik Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Pastikan Usahakan Kita menghadirkan Setiap hati Dan Gerakan kita Dan bacaan kita Di dalam solat kita Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Solat terawih kita Pada Ramadan ini Dan solat-solat yang lain Lebih baik daripada Tahun-tahun sebelumnya Dan Ramadan ini Sebagai tonggak awal Bagi kita sekalian Untuk memperbaiki Solat kita Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Ridho Dengan apa yang kita lakukan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Menunjukkan kita Pada jalannya yang lurus Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih